Lembah Tiga Malaikat Jelit Dua Puluh Tiga Betul, cuma aku percaya seorang manusia toh terdiri dari darah dan daging, bagaimanapun lihainya ilmu silat yang dimilikinya, dia tetap adalah manusia, apabila kita pergunakan taktik rada berputar untuk bertarung melawan dirinya, lama-kelamaan toh ia pasti akan kehabisan tenaga juga. Mendadak dia membungkam seribu bahasa. Ada orang yang datang kemari Futongcu segera berbisik. Dengan suara lirihulian Giyok Seng segera berbisik kepada Buyung Im Seng dan Kwik Soat Kun. Kalian berlagak seolah-olah masih terpengaruh oleh obat pemabuk, kecuali keadaan yang terpaksa atau terancam jiwa kalian, paling baik kalian. Jangan sampai menegur atau melakukan reaksi. Buyung Im Seng dan Kwik Soat Kun mengiakan, dia segera duduk kembali di tempat semula dengan bersandar di atas dinding. Keraak agaknya ada orang membuka pintu batu. Menyusul kemudian terdengar suara langkah manusia bergema mendekat, ternyata benar-benar ada orang sedang menuju ke dalam penjara batu. Lian Giyok Seng serta Futongcu itu sering tak menarik napas panjang dan menempelkan punggungnya pada dinding batu. Tampak dua sosok bayangan manusia, satu di muka yang lain di belakang berjalan mendekat. Orang yang berjalan paling memuka berjubah panjang dengan tangan telanjang. Sebaliknya orang di belakang mengenakan pakaian ringkas dengan sebilah pedang tersoren di punggungnya. Ketika tiba kurang lebih empat lima langkah di hadapan buyung imseng, leleki berjubah panjang itu mendadak berhenti, lalu sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah orang yang menggembol pedang itu bisiknya. Apakah kau sudah merapatkan kembali pintu batu itu? Pintu sudah tertutup sahut pemuda berpedang sambil memberi hormat. Bagus sekali, coba kau nyalakan api biar ku periksa keadaan di sini lebih dahulu, orang yang membawa pedang mengiakan dan segera menyulut api. Dalam waktu singkat, ruangan penjara batu itu sudah bermandikan cahaya lampu. Sewaktu buyung imseng mencoba untuk mengawasi orang yang berada di depannya itu, tampaklah lelaki berjubah panjang itu berusia 60 tahun, jenggotnya panjang sedang dia bukan lain adalah Im Chusyu yang pernah memberi petunjuk kepadanya sewaktu menyeberangi jembatan tempoh hari. Pemuda berpakaian ringkas itu berusia antara 20 tahunan, wajahnya tampan dan bersih, dia berdiri dan mengangkat obor di tangan kirinya tinggi. Dengan suatu gerakan cepat buyung imseng telah memperhatikan keadaan tempat itu, kemudian buru-buru dia memejamkan matanya kembali, sedang dalam hati kecilnya berpikir. Heran mengapa Im Chusyu turut datang ke dalam penjara batu ini. Sementara itu Im Chusyu telah memeriksa raut wajah buyung imseng dengan seksama, kemudian setelah mendahem pelan katanya. Buyung Kong Chu Buyung imseng berlagak seakan-akan pengaruh racun yang berada di dalam tubuhnya belum punah, dia membuka matanya memandang sekejap ke arah kedua orang itu kemudian buru-buru dipejamkan kembali. Pemuda berpakaian ringkas itu segera berbisik lirih. Dia telah diberi obat pemabuk dari Seng Tong, mungkin hingga sekarang belum sadar, apakah kau membawa obat penawarnya? Tecu telah berpikir sampai di situ, maka aku sengaja mencuri beberapa butir dan ku bawa serta di dalam saku. Bagus sekali, cepat bawa keluar dan berikan sebutir dahulu kepadanya. Pemuda berpakaian ringkas itu mengiakan, dari saku bajunya dia lantas mengambil keluar sebutir pil dan pelan-pelan mendekati buyung imseng. Beberapa lama kemudian seperti ini, buyung imseng segera berpikir. Aku telah menelan obat penawar dan kini berada dalam keadaan waras, sekalipun pil itu benar-benar merupakan obat penawar yang asli, aku tak boleh makan sebutir lagi. Berpikir sampai di situ, dia membuka matanya lebar-lebar sambil melompat bangun, ujarnya tiba-tiba, aku amat baik. Lociampu ada pesan apa? Kau tidak minum obat pemabuk? Tanya imcu siu seperti agak tertegun melihat hal itu. Obat pemabuk sih sudah minum, tapi sekarang aku telah waras kembali. Oha, aku tahu ucap pemuda berpakaian ringkas itu. Kemudian, obat pemabuk itu berdaya kerja amat keras, sekalipun hanya menelah sebutir, paling tidak harus menunggu sampai tujuh hari kemudian baru sadar kembali. Padahal kau baru beberapa hari tiba di sini, jika pernah menelan obat pemabuk tak nanti bisa sadar kembali sebelum menelan obat penawarnya. Imcu siu manggut-manggut, pelan-pelan dia berkata siapakah orang yang telah memberikan obat penawar itu kepadamu. Buyung Im Seng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya. Siapakah orang itu, sulit buat Bu Ampua untuk memberitahukannya kepada kalian. Setelah berhenti sebentar, dia bertanya lagi. Apakah kedatangan Lo Chi Ampua ke dalam penjara batu ini untuk menengok Bu Ampua? Di dalam penjara ini hanya terdapat kalian berdua, tentu saja kedatangan Lo Hu Kemari adalah untuk menengok dirimu. Bu Ampua betul merasa berterima kasih sekali. Kalau toh orang itu sudah memberi obat penawar kepadamu, sudah pasti dia telah mempunyai care untuk membantu kabur dari sini bukan? Agaknya dia pernah menyinggung soal melarikan diri, tapi Bu Ampua kurang begitu jelas. Imcu siu segera melirik sekejap ke arah pemuda berpakaian ringkas itu, kemudian tanyanya. Obat penawar itu disimpan di mana? Dalam saku ketiga orang sengcu terdapat obat penawar. Kalau begitu orang yang bisa mengambil obat penawar hanyalah orang-orang yang berada di sisi ketiga orang sengcu itu, atau paling tidak harus ada bantuan dari mereka. Benar, kecuali ketiga orang sengcu, dalam seluruh perguruan Sam Sengbun ini tidak terdapat orang keempat yang memiliki obat penawar tersebut. Imcu siu segera manggut-manggut. Benarkah kau adalah putranya Bu Yung Tiang Kim? Tanyanya kemudian dengan nada hati-hati. Apakah Bu Ampua harus mencatut nama putra orang lain? Semasa ayahmu masih hidup dulu dia pernah menolong selembar jiwaku, Budi kebaikan ini tak pernah kulupakan selamanya tapi tak pernah berhasilku balas. Hari ini aku sengaja datang menolongmu, akibat perbuatanku ini mungkin lohu akan mati, tapi Budi pertolongan yang pernah aku terima tak bisa tidak mesti lohu bayar lunas. Mendengar perkataan itu, Bu Yung Im Seng segera berpikir. Kebanyakan orang-orang itu pernah menerima Budi pertolongan dari ayahku, tampaknya semasa hidup dulu ayahku benar-benar telah berbuat amal dan banyak melakukan kebaikan. Berpikir demikian, dia lantas berseru. Lo Chiampu Dengarkan dulu perkataanku, Tukas Im Cusiu, lohu cukup lama hidup di dunia ini, sekalipun harus mati juga tak berakal menyesal, persoalannya sekarang adalah lohu tak mampu untuk membantumu meninggalkan sarang iblis ini, kemampuanku ini sayang sekali, hanya terbatas bila untuk menolongmu keluar dari dalam penjara batu ini, sanggupkah kau meninggalkan tempat ini? Terpaksa haru tergantung pada nasibmu sendiri. Lo Chiampu, benarkah ayahmu ampu telah mati? Tentang soal ini lohu sendiri pun sukar untuk memberitahukan kepadamu secara pasti, cuma menurut apa yang lohu ketahui, ayahmu adalah seorang jago yang tidak mudah dibunuh. Kalau ayahku dulu mati sekarang dia berada di mana? Im Cusiu segera menghela napas panjang. I.I.I., kalau dibilang dia betul masih hidup di dunia ini, maka kejadian TSB boleh merupakan suatu rahasia yang amat besar bagi dunia persilatan, dalam dunia persilatan dewasa ini mungkin jarang sekali ada yang mengetahuinya. Ketika Bu Yung Im Seng menyaksikan kalau orang itu benar-benar tak tahu, dia pun tak banyak bertanya lagi, pelan-pelan ujarnya. Maksud baik Lo Chiampu akanku terima dalam hati, cuma setelah Lo Chiampu menolong Bo Ampua, kalau toh tiada keyakinan untuk mengantar Bo Ampua meninggalkan tempat ini, bukankah hal TSB sama dengan menjerumuskan Lo Chiampu? Kau tak usah memikirkan tentang diriku, tukas Im Cusiu sebelum datang kemari, lohu berpikir tiga kali sebelum bertindak, dari empat orang yang datang bersamamu, kecuali nona Nyo O yang tak sanggup lohu tolong, kalian bertiga dapat lohu tolong untuk keluar dari penjara batu, nah urusan sudah menjadi begini, terpaksa kita mesti beradu nasib. Bu Yung Im Seng segera berpikir lagi. Tanya jawab antara dia dengan Ku sudah pasti akan terdengar pula oleh Lian Giyok Seng dan Fu Tong Chu dengan jelas, mereka tak mau bersuara itu berarti mereka enggan untuk berjumpa dengan Im Cusui, sementara dia masih termenung, terdengar Im Cusiu telah berkata lagi. Apakah Nona Quick sudah minum obat penawar? Kalau toh orang itu sudah datang mengantar obat penawar buat kalian, mengapa ia tak bersedia untuk berjumpa dengan kami berdua? Jika mereka sudah mendapat pesan dari orang lain, sudah barang tentu rahasia ini tak akan dibocorkan, terdengar seseorang menyambung dari belakang tubuhnya. Oh, rupanya Saudara Lian sudah datang serunya. Tidak menunggu jawaban dari Lian Giyok Seng lagi, tangan kanannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan. Segulung angin dasyat dengan cepatnya menerjang maju ke depan. Lian Giyok Seng segera maju dua langkah sambil menghindarkan diri dari ancaman TSB, kemudian serunya. Saudara Im. Hari ini kalau bukan kau yang mati adalah aku yang mampus, tak usah banyak bicara lagi, lihat serangan tukas Im Chiyu Seng dengan dingin. Sambil berkata dia menerjang maju sepasang telapak tangannya dilancarkan ke muka secara berantai, bahkan semua jurus serangan yang digunakannya tertuju ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh Lian Giyok Seng. Jelas Im Chiyu Seng ada maksud untuk beradu jiwa. Serangan ganas dengan jurus serangan yang aneh meluncur tiada hentinya, Lian Giyok Seng yang pada dasarnya memang tidak berniat untuk bertarung melawannya, segera kehilangan posisi yang menguntungkan. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Im Chiyu Seng serta jurus pukulannya yang aneh, seketika itu juga Lian Giyok Seng terdesak hebat sehingga tak sanggup memberi penjelasan. Dalam keadaan demikian, terpaksa dia mesti memusatkan semua perhatiannya untuk menghadapi lawan sambil berusaha pula melancarkan serangan balasan. Setelah bertarung puluhan gebrakan kemudian, pelan-pelan Lian Giyok Seng baru berhasil menguasai kembali keadaan yang dihadapinya, dia lantas berkata. Saudara Im, apakah kau ingin tahu siapakah orang yang telah memberikan obat penawar kepada Bu Yung Kong Chu? Im Chiyu Seng memperketat serangannya melepaskan tiga buah serangan berantai hingga memaksa Lian Giyok Seng mundur sejauh dua langkah, kemudian tanyanya. Siapakah orang itu? Akulah orangnya. Kau Im Chiyu Seng nampak seperti tertegun. Orang lain tak akan bisa memperoleh obat penawar dengan begini gampang, mendadak Im Chiyu Seng menarik kembali serangannya, kemudian berkata. Kalau begitu, kau lah yang telah menolong Bu Yung Kong Chu. Iii, tentunya saudara Im juga pernah mendengar bukan hubungan antara Siaw Te dengan Bu Yung Tian Kim di masa lalu? Im Chiyu Seng manggut-manggut. Semasa hidupnya dulu, Bu Yung Tai Hiap banyak terbuat amal dan kebajikan bagi umat persilatan, entah berapa banyak orang dari umat persilatan yang memperoleh budi kebaikan darinya, tak disangka seorang pendekar yang berbudiluhur harus diberi umur yang begitu pendek. Bu Yung Tai Hiap masih hidup segar-bugar di dunia ini, Lian Giyok Seng segera berbisik. Ucapan itu segera membuat Im Chiyu Seng jadi tertegun. Kau bilang Bu Yung Ti Yang Kim masih hidup serunya. Sekarang di mana orangnya? Tempat itu pun belum pernah kukunjungi. Lantas dari mana saudara Lian bisa mendengar kabar itu? Dari Toa Seng Chu, suatu ketika tanpa disengaja ia telah membocorkan rahasia ini, Kalau ucapan TSB berasal dari mulut Kon Chu, rasanya tak mungkin bisa salah lagi, Lian Giyok Seng manggut-manggut. Walaupun tempat ini tak berbesar, namun menyimpan banyak sekali rahasia besar, selain Toa Seng seorang mungkin tiada duanya yang bisa mengetahui semua persoalan itu dengan jelas. Saudara Lian sudah banyak tahun mengikuti Toa Seng Chu, tentunya kah sudah pernah bertemu dengan wajah asli dari Toa Seng Chu bukan? Lian Giyok Seng manggut-manggut. Kalau dibicarakan sungguh menyesal sekali andai kata saudara In mengajukan pertanyaan ini, dua hari lebih awal, mungkin Xiao Teh sendiri pun sama seperti saudara Im. Kalau begitu pada dua hari belakangan ini saudara Lian baru berhasil menyaksikan raut wajah asli dari Toa Seng Chu Tesber? Betul. Tampaknya dia tidak ingin menjelaskan tentang persoalan yang menyangkut Ten Yeo Hang Leng, dengan cepat dia berkata kembali. Sungguh tak kusangka bakal berjumpa kesempatan ini, Toa Seng Chu telah melepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya. Selama banyak tahun ini, bukan main banyuak pembicaraan tentang asal-usul dari Toa Seng Chu itu, tentunya saudara Lian juga pernah mendengarnya. Bukan betul, Xiao Teh memang pernah mendengar tentang pembicaraan TSB, hanya sayangnya pendapat TSB semuanya keliru besar. Apa? Apakah saudara Lian tahu, berapa orang menurut kabar yang tersiar tentang Toa Seng Chu? Menurut apa yang ku dengar, konon Toa Seng Chu terdiri dari empat orang, betul, Xiao Teh pun pernah mendengar tentang dongeng yang menyangkut soal empat orang tiuh. Kabar berita yang tersiar di luaran belum tentu benar, sebab Toa Seng Chu tak lebih hanya seorang pemuda yang baru berusia tiga puluhan tahun, seorang pemuda yang berusia tiga puluh tahunan. Apakah saudara Lian tak salah melihat? Tidak, Xiao Teh melihat dengan jelas sekali, wah, kalau begitu, aneh sekali. Xiao Teh pun pernah merasakan keheranan, Xiao Teh pernah melakukan pemeriksaan yang sempurna, meski dia memiliki ilmu merawat muka yang liai, tak mungkin usianya akan lebih rendah dari empat puluh tahunan, Xiao Teh yakin tidak salah melihat. Kalau memang saudara Lian sudah meneliti dengan seksama, aku rasa tak mungkin bisa salah lagi. Tapi kalau dihitung dari waktu yang berlalu, paling sedikit usia Toa Seng Chu TSB harus di atas empat puluh tahunan. Xiao Teh sendiri pun mempunyai dugaan begitu. Im Chu Siu termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya kembali. Rahasia dibalik ke semuanya ini mungkin sukar untuk dipecahkan dalam waktu singkat, dewasa ini soal Bu Yung Kong Chu ku rasa merupakan persoalan yang paling penting, sesudah berhenti sebentara, dia melanjutkan. Setelah saudara Lian memberi obat pemunah untuk Bu Yung Kong Chu, aku pikir tentu kau juga sudah mempunyai rencana tentang keselamatan Bu Yung Kong Chu selanjutnya bukan? Untuk sementara waktu Xiao Teh bermaksud untuk menyembunyikan mereka di dalam ruangan Hoat Luntong. Hoat Luntong Im Chu Siu tertegun, kau maksudkan ruangan yang dipimpin Futian Hing? Betul, walaupun kita dapat menolongnya keluar dari penjara ini belum tentu dapat mengantar mereka untuk keluar dari tempat berbahaya ini. Sekalipun demikian, tidak seharusnya kau sembunyikan mereka dalam ruangan yang dipimpin Futian Hing, orang ini kejam, berpikiran sempit. Tiba-tiba terdengar suara tertawa merdu berkumandang memecahkan keheningan menyusul kemudian seseorang berseru. Saudara Im, kekurangan Xiao Teh tampaknya sudah kau damprat semua sampai habis. Im Chu Siu segera berpaling, ketika dilihatnya Futian Hing dengan senyuman di kulum telah muncul di hadapannya, ia menjadi tertegun. Kau, tampaknya kehadiranku sama sekali berada di luar dugaan saudara Im, tukas Futian Hing. Kalau tidak kenal memang tidak berkomplot, kali ini nampaknya kita mempunyai cita yang sama dalam usaha menolong Buyung Kong Chu. Agaknya Im Chu Siu masih belum mempercayainya dengan begitu saja, sambil mengawasi wajah Lian Giok Seng katanya. Saudara Lian, apa yang sebenarnya telah terjadi? Saudara Fu seperti juga saudara Im, di masa lalu pernah menerima Budi pertolongan sampai beberapa kali dari Buyung Tai Hiap, Budi kebaikan itu selalu mengganjal hatinya sebelum dibalas. Maka ketika mengetahui bahwa Buyung Kong Chu menjumpai kesulitan di sini, sengaja dia datang kemari dengan maksud untuk menolongnya, tak disangka ia telah berjumpa dengan Xiao Teh tanpa disengaja. Semua persoalan sudah terbentang secara gamlang, aku harap saudara Im jangan menaruh curiga lagi kepada Xiao Teh. Sungguh tak ku sangka, Gumam Im Chu Siu. Soal apa Futian Hing lalu bertanya? Ternyata Futian Hing masih bisa teringat akan Budi pertolongannya. Futian Hing segera tersenyum. Kalau lampu tidak disulut tak akan terang, kalau persoalan tidak dijelaskan tak akan terang, kalau toh kita sama mempunyai niat untuk membantu Buyung Im Seng, mengapa tidak bersatu padu saja untuk bekerja sama? Tentu saja hal ini harus dilakukan, entah apa yang telah saudara Fu persiapkan dalam usaha melindungi keselamatan Buyung Kong Chu. Pertama-tama Xiao Teh akan mengajak Buyung Kong Chu untuk kembali ke ruangan Hoat Luntong untuk dilindungi keselamatan jiwannya. Sekalipun terjadi suatu gerakan yang besar, Xiao Teh akan tampil diri guna melindungi keselamatannya. Cuma terus terang Xiao Teh katakan, kemampuan yang kumiliki amat terbatas, hal ini berarti harus membutuhkan pula bantuan dari saudara Im dan Lian. Oha, hal itu sudah barang tentu, Sahut Giyok Seng sambil tertawa. Tapi dengan kehadiran saudara Im di sini, Xiao Teh jadi mendapat suatu ilam tentang suatu siasat memancing untuk menangkap. Waktu yang tersedia buat kita tak banyak, bila saudara Lian mempunyai suatu pendapat harap segera saja diutarakan keluar. Kenapa saudara Im tak usaha untuk cari jejak melarikan diri yang palsu agar mereka melakukan suatu pengejaran yang keliru pula? Walaupun siasat semacam ini dapat mengelabui sementara orang, namun aku rasa tak akan mampu untuk mengelabui Toa Shuyang Chu. Yee-a-a, di dalam hal ini terpaksa kita mesti beradu nasib, meski manusia berusaha, Tianlah yang berkuasa, kita usahakan sedapat mungkin saja. Im Chu Siu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian katanya. Baiklah, Xiao Teh akan segera melakukan persiapan. Dengan membawa pemuda berpakaian ringkas itu, buru-buru dia membalikan badan dan berlalu dari situ. Menunggu bayangan tubuh Im Chu Siu sudah lenyap dari pandangan, Fu Tian King baru berbisik lirih. Bu Yung Im Heng, kita pun harus segera berangkat. Bu Yung Im Seng segera berpaling ke arah Kuik Soat Kun sambil berbisik pula. Mari kita berangkat. Pelan-pelan Kuik Soat Kun bangkit berdiri lalu tanyanya. Bagaimana dengan nona Xiao Tin? Aku akan berusaha keras untuk menolongnya pula lolos dari penjara, cuma setelah kupikirkan kembali, rasanya lebih baik kalau kalian bertiga dipisah-pisahkan saja. Kuik Soat Kun manggut-manggut dan tidak bertanya lagi, dia segera mengejar di belakang Fu Tian King. Bu Yung Im Seng segera jalan pula ke samping Lian Giok Seng, kemudian bisiknya lirih. Lo Chiampua, aku sangat mengharapkan bisa berjumpa dengan ayahku. Aku akan mengusahakan hal itu dengan sepenuh tenaga, sahut Lian Giok Seng. Tapi benarkah dia berada di sini, aku tak berani menjamin seratus persen. Kalau begitu Bu Ampua akan menantikan kabar gembira darimu. Kalian boleh segera berangkat, begitu ada kabar, aku akan segera menyusul ke Hoat Luntong untuk berjumpa dengan kalian. Baiklah-baiklah jaga dirimu Lo Chiampua ucap Bu Yung Im Seng kemudian sambil menjura. Sambil tertawa Lian Giok Seng segera mengangguk, kemudian dengan mengikuti di belakang Kuik Soat Kun berjalan keluar dari dalam penjara tersebut. Dalam pada itu, malam sudah makin larut, awan gelap menyelimuti seluruh angkasa langit tak berferbulan juga tak nampak setitik cahaya bintang pun. Fu Tian King segera berpaling sambil berkata, Harap kalian berdua suka mengikuti di belakang Ku, jangan sampai salah jalan sehingga timbul hal yang tak diinginkan. Kami pasti akan berhati-hati. Sepanjang perjalanan nanti, entah peristiwa apapun yang terjadi, biar aku yang menghadapi, Asalkan saja pertarungan tak sungguh-sungguh berkobar, lebih baik jika kalian tak berbicara maupun turun tangan. Andai kata pertarungan sungguh terjadi tanya Kuik Soat Kun cepat. Fu Tian King segera tersenyum. Andai kata pertarungan benar-benar terjadi bukan saja kalian boleh turun tangan, bahkan makin keji makin baik. Mengulur banyak waktu sama artinya dengan memberikan ketidakberuntungan buat kita, nah ikutilah di belakang lohu. Dia lantas balikan badan dan berjalan keluar dari sana. Biar aku berjalan bersama saudara Fu, kata Im Chu Siu sambil memburu ke depan. Fu Tian King menghela nafas panjang, sahutnya. Tidak usah saudara Im, kami sudah cukup mampu untuk menghadapinya. Melihat Fu Tian King tidak memerlukan dirinya untuk mendampingi, dengan serius Im Chu Siu lantas berkata. Toh Hun Su Wo, peluru pencabut nyawa, dari saudara Fu telah merajai dunia persilatan, sekalipun di tengah jalan menghadapi. Peristiwa, rasanya kau sanggup untuk menghadapinya, akan tetapi jembatan Kiu Chi Kiu merupakan pos yang berbahaya. Ilmu sila Toh Antian Heng sangat liai, aku khawatir kalau peluru pencabut nyawa dari saudara Fu belum tentu sanggup menghadapinya. Kebetulan Siu Te mempunyai hubungan pribadi yang cukup akrab. Toh Antian Heng adalah seorang manusia yang tidak kenal kepada saudara sendiri pun, sekalipun saudara Im mempunyai hubungan pribadi yang cukup baik dengannya. Aku khawatir hal ini bukan suatu pekerjaan yang amat gampang, sekalipun demikian, dengan turut sertanya Siu Te, maka hal ini sedikit banyak akan memperbesar kekuatan kita. Jika Toh Antian Heng benar-benar tak mau memberi muka kepadaku terpaksa kita mesti turun tangan untuk beradu jiwa dengannya. Sebenarnya Siu Te tidak mempunyai rencana untuk bertarung melawan Toh Antian Heng, tetapi setelah saudara Im berkata demikian, Siu Te rasa ucapanmu memang masuk di akal juga. Im Cusiu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng serta Kwik Soat Kun, lalu tanyanya, Apakah kita akan membawa mereka dengan begini saja? Siu Te sudah mempunyai persiapan, sengaja aku telah membawa dua setel pakaian dari anak buah ruang Hoat Luntong kami. Sekalipun demikian, aku khawatir tak akan terlepas dari ketajaman matel, toan loji. Siu Te pun mempunyai pikiran demikian, tapi keadaan sudah berkembang menjadi begini rupa, Rasanya terpaksa kita mesti mencoba dengan menyerempek bahaya. Baik, aku akan berjalan lebih dulu, akan kunantikan kedatangan kalian di ujung jembatan. Silahkan saudara Im, ucap Fu Tian King seraya menjura. Im Cusiu segera membalikan badannya kemudian berlalu dengan langkah lebar. Dari sudut ruangan batu, Fu Tian King mengambil keluar pakaian yang telah dipersiapkan dan diserahkan kepada Bu Yung Im Seng berdua, kemudian setelah kedua orang itu bertukar pakaian, perjalanan kembali dilanjutkan. Sementara itu tengah malam sudah lewat, awan gelap yang semula menyelimut di angkasa, kini sudah membuyar, bintang mulai bermunculan memancarkan sinar yang redup, pemandangan di situ pun lamat dapat terlihat. Fu Tian King dengan mengajak kedua orang itu berjalan menelusuri sebuah jalanan kecil menuju ke depan. Sepanjang jalan, meskipun mereka dihadang oleh beberapa orang untuk diperiksa, tapi berhubung Fu Tian King memang berpangkat cukup tinggi, maka semuanya dapat diatasi dengan mudah. Tak selang beberapa saat kemudian mereka telah tiba di atas jembatan Kiu Chi Kiao. Dengan jalan beriring ketiga orang itu telah menyeberangi jembatan itu sampai setengah jalan, mendadak terlihatlah seorang kakek yang berbaju merah dan bertubuh tinggi besar, berkepala botak berdiri di tengah jalan menghadang jalan mereka. Ketika Fu Tian King mendongakan kepalanya, tampak Im Chu Siu sudah berada di belakang kira-kira 5-6 depa dari tubuh Toan Tian Heng, hal ini membuat keberaniannya semakin besar. Sambil menjurah, katanya kemudian. Saudara Toan belum beristirahat lohu sedang menunggu orang di sini, jawabnya cepat. Siapakah orang yang sedang ditunggu oleh saudara Toan siapa lagi? Tentu saja Fu Tong Chu. Sementara itu Im Chu Siu sudah menunggu di sisi jembatan, pada saat itulah tiba-tiba melejit ke udara dengan gerakan Tan Chu Sem Yau Sui, burung walet, menutu layar tiga kali, setelah melewati di atas kepala Kuik Soat Kun dan Buyung Im Seng. Dia melayang turun di sisi Fu Tian King, kemudian bisiknya. Saudara Fu, aku telah mempersiapkan jejak melarikan diri mereka, asalkan pos penjagaan dari saudara Toan dapat dilalui, mungkin saja kita dapat mengelabui mereka untuk sesaat. Fu Tian King memutar biji matanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bisiknya. Saudara Im, orang tadi. Dia sudah pergi sahut Im Chu Siu cepat. Kemudian sambil berbalik menghadap Toan Tian Heng, katanya sambil menjura. Saudara Tian Heng. Im Chu Siu, ilmu meringankan tubuh burung walet melejit tiga kalimu itu cukup bagus, tukas Toan Heng dingin. Ah ah ah, saudara Tian suka menggoda saja, ucap Im Chu Siu sambil tertawa. Kembali Toan Tian Heng mendengus dingin. Em, sungguh tak ku sangka kalau Im Chu Siu telah mengadakan hubungan persahabatan pula dengan Fu Tong Chu, tampaknya kedudukan seorang yang berkuasa, tentu saja nilainya sama sekali berbeda. Fu Tian Heng mendengus dingin dengan hati mendongkol, agaknya dia hendak mengumbar amarahnya, akan tetapi niat itu kemudian diurungak kembali. Buru-buru Im Chu Siu berseru. Saudara Tian Heng, walaupun di masa lalu Fu Tong Chu tidak cocok dengan diriku, tapi selama ini kita toh sama berada dalam suatu perguruan yang sama, apalagi setelah berkumpul selama belasan tahun lamanya, kendatipun ada perselisihan, sudah seharusnya kalau persoalan TSB dipudarkan, bagaimana hubungan perselisihan di antara kalian berdua, lohu tidak mau ambil tahu, yang pasti lohu berkewajiban menjaga jembatan ini, entah siapa saja yang ingin menyeberangi jembatan ini harus melaporkan dulu identitasnya. Xiao Teh dan Fu Tong Chu toh sudah saudara Tian Heng kenal, masa kami berdua un harus diperiksa lagi? Siapa dua orang yang berdiri di belakang Fu Tian King itu tegur toan Tian Heng? Mereka adalah dua orang Hiang Chu dari ruang Kim Luntong kami. Kalau aku tak salah ingat sewaktu menyeberangi jembatan tadi sendirian, mengapa sewaktu kembali bisa bertambah dua orang? Ketajaman Matu, toh an Heng benar-benar luar biasa, seru Im Chu Siu dengan cepat, harap Kasudi bermurah hati dengan melepaskan kami berempat. Sepasang Matu, toh an Tian Heng yang tajam bagaikan semelu itu segera dialihkan ke wajah Puyung Im Seng, setelah itu katanya, sekalipun malam sangat gelap, jangan harap mereka dapat mengelabui diriku, hayo jawab siapakah kedua orang itu. Saudara Toan, kalau toh kau sudah mengetahui duduk persoalannya yang sebenarnya mengapa kau mesti menanyakan terus dengan teliti. Kalau Lohu tidak bertanya sampai jelas, bila di kemudian hari timbul kesulitan dan pihak Seng Tong datang menegur, siapakah yang akan tanggung jawab? Bila pihak Seng Tong menegur, Saudara Tian Heng boleh melimpahkan semua dosa itu kepada diriku. Hanya dengan sedikit kemampuan Fu Tian King, memangnya tanggung jawab ini boleh kau pikul kata Toan Tian Heng dengan suara dingin. Mengapa tidak sanggup? Xiao Teh akan mempertaruhkan selembar jiwaku ini, asal tidak sampai menyeret sama Saudara Tian Heng, urusan tentu beres. Kecuali kau tidak akan menyeberang lewat jembatan ini, kalau tidak, Lohu pun tak akan lepas dari persoalan ini. Paras muka Imcusiu segera berubah hebat, katanya tiba-tiba. Selama ini aku selalu menghormati Saudara dan sekalipun demikian Lohu tak dapat pilih kasih dengan memberi jalan lewat buat kalian, tukas Toan Tian Heng dengan dingin. Jadi kalau begitu, Saudara Toan benar-benar tak sudi memberi muka kepadaku kalian toh berjumlah empat orang, sekalipun benar-benar bertarung belum tentu Lohu merupakan tandingan Kalina, sahut Toan Tian Heng. Imcusiu agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, kemudian bisiknya lirih. Terima kasih atas petunjuknya. WS. Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Toan Tian Heng menggerakkan pula tangan kanannya untuk menyambut datangnya serangan itu. Ketika sepasan telapak tangan saling bertemu, Imcusiu segera merasakan tenaga pukulan yang beberapa kali dilancarkan oleh Toan Tian Heng sangat lemah sekali, sadarlah dia, kalau lawannya bermaksud untuk mengalah, maka sepasang telapak tangannya segera berputar makin kencang melepaskan serangkaian serangan berantai. Toan Tian Heng menggerakkan pula sepasang telapak tangannya, namun dia mengambil posisi bertahan, selama pertarungan berlangsung dia hanya membendung datangnya serangan dari Imcusiu tanpa ada maksud untuk membalas. Sambil selancarkan serangkaian serangan gencar untuk mendesak lawah, Imcusiu segera berseru lirih. Saudara Fung, cepat bawa mereka menyeberangi jembatan, Fu Tian King menghiakan, dia segera menghimpun tenaga dalamnya lebih dulu untuk menyeberangi jembatan TSB dengan melewati batok kepala kedua orang itu. Buyung Im Seng dan Kuik Soat Kun segera menyusul di belakang Fu Tian King, bersama-sama menyeberangi jembatan itu. Setelah terburu-buru mereka bertiga menyeberangi jembatan Kyu Chu Kiao, dengan cepat mereka berpaling. Tampak Imcusiu dan Toan Tian Heng masih terlibat suatu pertarungan yang sengit di atas jembatan. Apakah kita akan pergi dengan begitu saja tiba-tiba Kuik Siat Kun bertanya. Nona masih ada urusan apalagi tanya Fu Tian King cepat. Apakah Lo Chiampu tidak pergi membantu Imlo Sian Sing terlebih dahulu? Sambil tertawa lirih Fu Tian King menjawab, bila mana kedua orang itu harus bertarung secara sungguhan, sejak tadi Imcusiu sudah dipaksa Toan Tian Heng untuk mencebur ke dalam sungai, tak usah menggubris mereka lagi, mari kita cepat pergi. Sambil membalikan badan dia berlalu lebih dulu. Bu Yung Im Seng dan Kuik Siat Kun segera menyusul pula dari belakannya. Fu Tian King hapal sekali dengan daerah di sekitar tempat itu dengan gerakan yang sangat cepat. Dia maju sedemikian cepatnya sampai Kuik Siat Kun dan Bu Yung Im Seng tak sempat lagi untuk memperhatikan daerah serta pemandangan di sekitar tempat yang dilewatinya. Mendadak Fu Tian King memperlambat gerakan tubuhnya kemudian terdengar seorang mementak dengan suara rendah. Siapa di situ? Aku seorang lelaki berpakaian ringkas segera melompat keluar dari balik semak belukar sambil menjurah katanya. Hamba menjumpai Tong Chu. Fu Tian King segera mengulapkan tangannya. Hati-hati menjaga di sini, pesannya entah siapapun yang mendekat sebelum memperoleh izin dariku dilarang memasuki wilayah sekitar ruangan kita. Lelaki itu melirik sekejap ke arah Bu Yung Im Seng lalu tanyanya. Bagaimana jika utusan ruang sentong? Mereka baru boleh masuk setelah memperoleh izin dariku. Biasanya para utusan atau para huhoat dari ruang sentong berwatak berangasan, bila mereka dilarang memasuki tempat ini, bisa jadi akan terjadi bentrokan secara kekerasan, kata lelaki itu dengan suara dalam. Fu Tian King termenung sambil berpikir sebentar, lalu katanya. Kalian harus berusaha keras untuk menghindari suatu bentrokan secara kekerasan dengan mereka, bila keadaan tidak terlalu memaksa lebih baik jangan sampai mencari perselisihan. Tampaknya lelaki itu seperti hendak mengucapkan sesuatu tetapi niat itu kemudian diurungkang, setelah memberi hormat dia lantas mengundurkan diri balik ke belakang semak. Fu Tian King sendiri pun tidak banyak berbicara lagi, dia segera melanjutkan perjalanannya ke depan. Setelah melewati semak belukari yang lebat dan menembusi sebuah hutan bambu, sampailah mereka di depan sebuah kompleks perumahan. Nah, sudah sampai kata Fu Tian King kemudian, disinilah tempat tinggal luau, apakah tempat ini adalah Hoat Luntong tanya Kuik Soat Kun. Bukan, tempat ini adalah Kim Luntong, kalau dibilang merupakan pemimpin dari tiga ruangan lainnya. Bagaimanakah hubungan antara tiga orang tongcu dari ruang Kim Luntong, Hoat Luntong dan Huilun? Kami jarang sekali berhubungan, semua tindak tanduk harus menuruti perintah dari Seng Tong. Sementara pembicaraan berlangsung, Fu Tian King telah membuka sebuah pintu. Kuik Soat Kun mendengarkan kepalanya untuk mencoba memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, ternyata yang dimaksudkan sebagai ruangan Kim Luntong tidak jauh berbeda dengan sebuah bangunan biasa. Hanya bedanya dengan bangunan biasa adalah bangunan yang terbesar di paling depan tampaknya digunakan sebagai balai pertemuan. Suasana ruangan itu gelap gulita tidak nampak cahaya, tapi Fu Tian King hapal sekali dengan tempat itu, dengan cepat dia menghampiri sebuah meja dan memasang lemtera, setelah itu baru katanya. Tentunya kalian berdua merasa keheranan bukan, mengapa ruangan Kim Luntongku ini begitu sederhana dan biasa tanpa sesuatu keistimewaan? Mungkin sejak Seng Sengbun didirikan tempat ini belum pernah mendapat serangan dari luar kata Kuik Soat Kun. Betul, tempat ini sesungguhnya merupakan suatu tempat yang amat strategis, bila diberi perubahan sedikit saja dengan tenaga manusia, maka tempat ini akan merupakan suatu tempat rahasia yang tidak gampang diserbu orang. Meminjam cahaya lentera, Bu Yung Im Seng mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling ruangan itu. Tampak pada kedua belah sisi ruangan itu terdapat dua buah rak kayu tempat menyimpan senjata, baik golok, pedang, tombak, ruyung maupun senjata kaitan, semuanya komplit tersedia di sana. Kecuali dua buah rak kayu yang penuh berisikan senjata tajam itu, terdapat pula beberapa puluh buah kursi. Dekorasinya amat sederhana dan bersahaja. Setelah tertawa hambar, Fu Tian Kin berkata, Nama besar perguruan tiga malaikat amat termashur di dunia, tapi orang tak akan menyangka kalau orang Kim Luntong dalam perguruan tiga malaikat sesungguhnya suatu tempat yang begini sederhana, cuma selain ruangan sengtong, Lohu masih mempunyai suatu alamat lain, tempat itu boleh dibilang merupakan suatu tempat yang megah dan mewah sekali. Apkah ketiga orang tongcu dari ketiga ruangan ini masing-masing mempunyai tempat tinggal di luar kantor? Betul, setiap bangunan yang berada di sini baik soal corak maupun dalam dekorasi tak boleh melebih kemegahan dari ruang sengtong itu sendiri. Bu Ampua mempunyai sepatah kata yang rasanya kurang pantas untuk diutarakan, Bila ku ucapkan nanti harap lo Ciam Pua jangan marah, kata Kuik Soat Kun. Katakan saja, tak mengapa. Di bawah ruangan Kim Luntong ini, seluruhnya terdapat berapa orang anak buah? Yang termasuk jagoan tangguh ada tiga puluh orangan, tapi kalau dihitung. Dengan pelayan, pengawal dan anak buah, paling tidak jumlahnya mencapai ribuan orang. Apakah mereka semua berada di sini kebanyakan berdiam di luar kantor Kim Luntong, yang ada di sini? Mungkin enam sampai tujuh puluh orang. Ah ah ah, itulah dia, seru buyung imseng tiba-tiba. Tak heran kalau orang persilatan sukar untuk menemukan letak yang sebenarnya dari lembah tiga malaikat ini, rupanya kalian masing-masing pihak saling mendirikan kekuasaan di tempat luar. Fu Tian King menghela nafas panjang. Yang paling penting adalah beberapa orang utusan serta sekawanan huhoat dari ruang sengtong, kerap kali membangun istana di tempat luaran untuk saling mengembangkan kekuasaan, sehingga hal ini menimbulkan suatu anggapan yang salah dari kaum persilatan, di istara semacam itu mungkin dalam satu atau setengah tahun lagi akan terbengkalai semua. Ketika Kwik Soatkun mendengar apa yang dibicarakan kedua orang itu sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan persoalan yang mereka hadapi sekarang, tak tahan segera berkata. Bagaimanakah ilmu silat yang dimiliki ke enam tujuh puluh orang yang berada di sini ini? Mereka yang boleh dianggap sebagai jagoan lihai hanya belasan orang saja, sedangkan sisianya meskip terhitung jago kelas tiga atau empat, namun mereka melatih semacam ilmu kerjasama yang lihai, dengan gabungan kekuatan empat lima orang di antara mereka, masih cukup mampu untuk menahan serangan dari seorang jago lihai. Apakah orang-orang ini adalah orang kepercayaanmu, menuruti perintahmu dan setia kepadamu? Soal itu sukar untuk dibicarakan, di hari-hari biasa mereka memang menghormati aku dan melaksanakan perintahku, tapi pada waktu itu aku adalah Kim Lun Tong Chu, bila saat ini mereka kusuruh berhianat terhadap Sam Sengbun, apakah mereka bersedia menuruti perintahku atau tidak hal ini masih sukar untuk dibicarakan, apakah di antara orang-orang itu tak ada seorang pun yang bersedia mati demi dirimu berbicara menurut orang-orang yang berada di sini sekarang, Lohu hanya merasa yakin kalau tiga sampai lima orang di antaranya benar-benarlah berkorban demi diriku. Itu berarti kecuali kita bisa membohongi pihak Seng Tong sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan pihak Seng Tong. Lohu pernah menghawatirkan tentang soal ini, itulah sebabnya aku lantas mencari akal lain. Apa akalmu itu? Lohu bermaksud untuk memilih dua orang di antara orang-orang kepercayaanku dengan menggunakan Kero menyaruh muka, mereka menjadi kalian berdua, sedangkan kalian berdua menyaruh menjadi mereka dan menyelundup keluar dari Kim Lun Tong ini, kemudian Lohu akan berusaha mengabarkan kepada Lian Giyok Seng dan Im Chusiu agar membantu kalian berdua meninggalkan tempat ini. Aku rasa Kero ini kurang begitu baik, bagaimana tidak baiknya? Aku rasa penjagaan yang diatur di sekitar ruangan Seng Tong pasti ketat sekali, untuk berlalu lalang pasti ada kata Sandi, padalah kami tidak tahu. Bukankah hal ini akan lebih mudah diketahui oleh orang lain? Yee, aaa, malahan bisa jadi akan menyeret lociampuweku dalam persoalan ini, sambung buyung Im Seng. Keselamatan Lohu tak perlu kalian berdua pikirkan, setelah ku ambil keputusan untuk berhianat terhadap Seng Tong, sejak itu pula aku sudah dipastikan akan mati, dalam dunia ini tiada tempat yang aman lagi bagiku, maka Lohu telah persiapkan obat racun bunuh diri, bila mana perlu Lohu akan menelan racun itu untuk menghabisi nyewaku sendiri. Soal ini mana bisa membuat Boampuwe merasa tentram keluh buyung Im Seng? Fu Tian King segera tertawa terbahak. Haaa, haaa, dalam kehidupan Lohu selama ini sentah berapa banyak kejahatan yang telah kulakukan, dan entah berapa orang yang telah kubunuh, jika dibilang hukum karma itu berlaku bagi umat manusia, maka kematianku merupakan suatu karma yang sudah seharusnya kuterima. Mengapa Lociampuwe tak meninggalkan kehidupanmu itu untuk melakukan suatu perbuatan yang berguana? Kalian berdua tak usah khawatir, sekalipun Lohu ada niat untuk bunuh diri, bila keadaan tidak mendesak dan harapan tidak punah sama sekali Lohuwe takkan melakukannya, selama Lohuwe masih berkesempatan untuk melakukan pertarungan, selembar jiwaku tetap akanku pertahankan dengan segala kera. Setelah berhenti sebentar, kembali dia berkata, Sekarang bukan saatnya untuk berdebat, bila kalian berdua tidak menolak, turutilah perkataan Lohu itu, kecuali Kera, TSB, apakah masih ada Kera lainnya tanya Buyung Im Seng? Lohuwe tidak berhasil menemukan Kera lain yang lebih baik lagi, bila kalian berdua bersedia Lohuwe akan segera mengundang mereka datang. Aku kuatir ilmu menyaru muka yang biasa mungkin tak akan mengelabui orang-orang ruang seng tol. Dalam keadaan seperti ini, rasanya sulit buat menemukan suatu Kera yang paling baik, kalau dibilang Kera paling sempurna yang bisa ditemukan, rasanya cuma Kera ini saja. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Buyung Im Seng, kemudian melanjutkan. Selama ribuan tahun, dalam dunia persilatan dengan banyak bermunculan pendekar hebat, namun tak seorang pun yang bisa dibandingkan dengan ayahmu, menurut apa yang Lohu ketahui, dalam generasi kami, entah dia berasal dari golongan lurus atau sesat, bila membicarakan tentang ayahmu, mereka pasti akan menunjukkan perasaan kagum. Sesudah menarik napas panjang, lanjutnya. Dia telah menolong banyak sekali manusia di dunia ini, entah orang itu baik atau jahat, asal dosanya tidak kelewat batas. Dia selalu bersedia memberi suatu kesempatan guna bertobat dan memperbaiki kesalahannya, belum pernah dia bunuh orang secara ngawur, sebagai contohnya adalah Lohu sendiri, sudah tiga kali dia menolong jiwaku. Pertama kalinya Lohu. Sama sekali tidak berterima kasih kepadanya, kuanggap dia menolongku karena ingin mencari nama dan membuat tenar nama besarnya, tapi ketika dia menolongku untuk kedua kalinya mau tak mau aku harus berterima kasih. Kepadanya, waktu itu aku masih berpikir perbuatan buyung tiangkim menolong fu tiangking pasti sudah akan tersiar dengan cepat ke dalam dunia persilatan, bagaimana kemudian tanya kuik soatkun kemudian. Setelah kejadian itu, ternyata tak seorang manusia pun dalam dunia persilatan yang mengetahui akan peristiwa tersebut. Hal ini berarti perbuatan buyung tai hiap menolong diriku sama sekali tak diketahui oleh seorang manusia pun, siapa tahu dia masih menolongku untuk ketiga kalinya. Ditolong satu kali saja, budi tersebut sudah menumpuk bagaikan bukit, apalagi sebanyak tiga kali? Bila ayahmu tidak menolongku dulu, hari ini apakah fu tiangking masih bisa bernapas? Jadi kau hendak membalas budi pertolongan dari ayahku itu kepada diri? Buampu kata buyung imseng. Aku berbicara kembali tentang peristiwa lama, tujuannya hanya berharap agar Kongcu tak usah menguatirkan tentang keselamatanku. Apalagi peristiwa telah berkembang menjadi begini, sekalipun aku tidak menolong kalian berde'uapun aku tak akan memperoleh pengertian lagi dari pihak sengtong. Kalau memang begitu, kami akan menurut perintahmu, ucap quick soatkun kemudian. Pada saat itulah, mendadak terdengar bunyi sumpritan bambu berkumandang datang. Paras muka fu tiangking segera berubah hebat, serunya dengan cepat. Mungkin pihak sengtong sudah mengiring morang untuk datang mencari ke sini. Kemudian setelah termenung sesaat. Keponakan buyung, lohu teringat akan satu persoalan. Persoalan apa kalian berdua tak usah menyamar lagi, mengapa? Jika kalian berdua harus menyamar, itu berarti hanya mengandalkan kekuatan aku fu tiangking seorang yang mesti melindungi kalian berdua. Sebaliknya jika buyung Kongcu tak menyaru, paling tidak lian giyok seng dan im cu siu pasti akan membantu dengan sekuat tengah. Oleh karena itu, aku percaya dalam ruang sengtong masih terdapat banyak orang yang pernah mendapat budi kebaikan dari ayahmu dan aku yakin jika asal usulmu sudah tersiar luas, orang akan membantumu secara diam-diam. Tentunya masih banyak sekali. Mendadak dia berseru keras. Siapa yang sedang bertugak? Bayangan manusia berkelebat lewat, seorang pemuda berbaju hitam yang menyoren pedang di punggungnya muncul dari luar. Hamba yang bertugak jawabnya seraya menjura. Baik, kumpulkan semua orang yang berada dalam ruangan dan katakan kalau Tongcu ada urusan. Pemuda itu mengiakan, dengan langkah lebar dia segera berjalan. Tak selang berapa saat kemudian, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dalam waktu singkat dalam ruangan itu telah berkumpul dua tiga puluhan orang. Setajam semilu pelan-pelan Futian King menyapu sekejap kawanan jago yang hadir dalam ruangan, lalu ujarnya dingin. Siapkan senjata masing-masing. Para jago mengiakan, masing-masing segera mengeluarkan senjata andalannya. Kemudian Futian King berkata, kalian berjaga-jagalah di setiap jalan masuk serta tempat penting yang berada di sekitar tempat ini, sebelum mendapat perintahku siapapun dilarang memasuki tempat ini, barang siapa berani membangkang hukum mati. Tampak seorang kakek berjubah abu segera bangkit sambil memberi hormat, katanya. Hamba ada urusan hendak tanyakan kepada Tongcu. Ada urusan apa? Seandainya yang datang adalah huhoat dari ruang sengtong, apa yang mesti kami lakukan? Entah siapapun orangnya, barang siapa yang berani membangkang, sekali lagi kuulangi, hukum mati mereka. Selesai berkata dia lantas memberi tanda para jago segera mengundurkan diri dari situ. Dalam waktu singkat dua tiga puluhan orang itu sudah berlalu, dalam ruang ampun tinggal buyung imseng, kuik soat kun serta pemuda berbaju hitam itu. Dengan wajah serius putian hing memandang ke arah pemuda itu, lalu katanya. Kau segera undang datang delapan jago pelindung pribadiku, suruh mereka berjaga-jaga di luar ruangan kim luntong, entah siapapun sebelum mendapat perintahku dilarang mengundurkan diri, siapa berani membangkang hukum mati. Pemuda itu nampak agak ragu, akhirnya dia pun membalikan badan dan berlalu. Sepeninggal anak buahnya, putian king baru menyekair keringat yang masih membasai jidatnya, dengan pelan-pelan dia merogoh ke dalam sakunya dan mengerluarkan sebuah roda dari emas, sambil diberikan kepada buyung imseng katanya. Inilah tanda kekuasaan roda emasku, setiap anggota kim luntong yang berjumpa dengan tanda ini akan menuruti perintahmu padalah anggota kami mencapai ribuan orang, bila dihitung dengan kaum keroconya mungkin mencapai puluhan ribu orang, mungkin tanda perintah roda emas itu akan berguna bagimu, baik-baiklah kau terima. Loh Ciam Pua, kau yang bawah pun sama saja, ucap buyung imseng. Menurut apa yang ku ketahui, barang siapa berani menghianati perguruan samseng bun, entah bagaimanapun lihainya kepandaian silat yang dia miliki, tak seorang pun dapat lolos dalam keadaan hidup. Jika Loh Ciam Pua sampai tertimpa sesuatu yang tak diinginkan, kami toh sama saja takkan terlepas dari musibah ini. Keponakan buyung, dengarkanlah perkataanku, Bu Am Pua akan mendengarkan. Aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan orang-orang sengtong, sebaiknya kau tak perlu untuk berjuang mati-matian bersamaku, kau harus memahami maksud dan tujuanku adalah melindungi kalian berdua, kau harus cepat pergi tak usah kau risaukan tentang keselamatan jiwaku. Kami merasa asing sekali dengan tempat ini sekalipun meninggalkan tempat ini belum tentu bisa hidup terus, mengapa Loh Ciam Pua tak bersedia meninggalkan tempat ini bersama kami? Bila aku bertahan di sini, mungkin serbuan orang-orang sengtong masih bisa terbendung untuk sementara waktu, sebaliknya jika aku pergi orang-orang itu akan menjadi naga tanpa kepala, aku khawatir kalau mereka tak akan sanggup untuk menahan serbuan dari para huhoat dari ruang pusat. Setelah menghela nafas panjang lanjutnya, satu menit aku bisa bertahan, berarti pula kalian punya kesempatan selama satu menit untuk melarikan diri. Mengapa kalian tidak pergi dulu mumpung pihak ruang pusat belum mengetahui hal ini? Tidak bisa kata Fu Tian King sambil menggelengkan kepalanya, sebelum pihak sengtong melakukan suatu gerakan, bahkan kalian pun tak dapat pergi dari sini, mengapa? Jika pihak sengtong melakukan suatu gerakan, Lian Giok Seng dan Im Chusiu pasti akan tahu dan mereka pun pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kalian secara diam-diam. Sebaliknya bila persoalan ini bisa terkelabui untuk sementara waktu dan mereka tahu kalau kau berada dalam ruanganku, sudah pasti mereka tidak akan melakukan sesuatu gerakan apa-apa. Sebagai anggota sengtong mereka lebih banyak bergerak terhadap setiap orang dan setiap persoalan yang ada sini jauh lebih hafal daripada diriku, aku pikir mereka pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kalian. Sembari berkata dia lantas mengangsurkan tanda perintah Kiamlun TSB kepada Buyung Im Seng. Terpaksa anak muda itu menerimanya dan menyimpan ke dalam saku, kemudian katanya. Terpaksa anak muda itu menerimanya dan menerimanya dan menerimanya dan menerimanya. Terpaksa anak muda itu menerimanya dan menerimanya dan menerimanya dan menerimanya dan menerimanya.